Intro Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan, nama saya Windiana Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Kondisi dan perilaku yang dapat merusak otak Teman-teman sekalian, apakah kalian pernah mendengar mengenai Dampak kebiasaan buruk terhadap otak? Jika belum, sebaiknya, mulai dari sekarang kalian harus memberikan perhatian khusus terhadap otak Dan tentunya menghindari hal-hal atau perilaku yang dapat merusak stabilitas otak Karena ada sebuah studi yang menyebutkan bahwasannya Kebiasaan buruk dapat mengurusak sel-sel otak Baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendeng Katanya, kebiasaan buruk dapat membuat orang jadi lupa dan tentunya sulit konsentrasi Bahkan dapat memicu perkembangan penyakit degeneratif seperti obesitas Nah, oleh karena itu, sebagai bagian terpenting dalam organ tubuh kita Sudah seharusnya kita menjaga otak semaksimal mungkin Agar dapat selalu bekerja dengan optimal Nah, para teman-teman sekalian Perlu kita ketahui bahwasannya Apabila di dalam otak terjadi gangguan atau kerusakan Tentunya akan mempengaruhi organ-organ lain Dan sudah dipastikan bahwa tubuh kita akan kurang fit atau kurang sehat Jika otak mengalami gangguan atau kerusakan Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui Bahwasannya ada beberapa hal yang dapat mengganggu atau membesar Kestabilitasan agar kita Dimana diantaranya Yaitu mengambilkan sarapan Kurang tidur Mengonsumsi garam secara berlebihan Stres Mengonsumsi gula secara berlebihan Makan berlebihan Polusi atau kejenuhan Dehidrasi atau kurang minum Kemudian kurang mendapatkan interaksi sosial Kurang terpapan sinar matahari Tidur dengan menutup kepala Kurang olahraga Mengonsumsi alkohol dan nikotin Mengonsumsi narkoba Kurang mendapatkan stimulus dari luar Maksudnya disini stimulus otak ya teman-teman Kemudian terlalu over Kalau menggunakan teknologi Salah satunya itu seperti handphone Kemudian berpikir atau bekerja ketika sakit Dan sering berayang di tempat gelap Nah, semua perilaku-perilaku yang saya sebutkan tadi Itu sangat mengganggu kestabilitas otak kita Untuk lebih jelasnya Atau untuk lebih memahami mengenai Mengapa hal tersebut dapat mengganggu kestabilitas otak kita Maka simak video berikutnya Kebiasaan buruk yang merusak otak Otak adalah pusat kontrol dari semua aktivitas di dalam tubuh kita Tapi, keadaan tanpa kita sadari Ternyata kita melakukan kebiasaan Yang dapat menurunkan fungsi otak kita Atau menyebabkan kerusakan secara permanen Berikut beberapa kebiasaan sehari-hari Yang tanpa kita sadari dapat merusak otak kita Yang pertama, mengabaikan sarapan Sebuah studi di Jepang menyatakan bahwa Melewatkan sarapan dapat meningkatkan resiko Mengalami struk dan tekanan darah tinggi Orang yang cenderung melewatkan sarapan secara teratur Berisiko 36% lebih tinggi menderita pendarahan otak Yang kedua, tidur tidak teratur Banyak begadang atau tidur yang tidak teratur Berisiko terhadap otak Kurangnya istirahat dapat berakibat pada rasa kantuk sepanjang hari Depresi dan gangguan daya ingat Bahkan, kurang tidur satu malam saja Mempengaruhi kemampuan otak dalam mengingat Yang ketiga, banyak mengonsumsi garam Selain membahayakan jantung Konsumsi garam secara berlebihan Dapat menyebabkan masalah pada fungsi otak Garam yang mengandung natrium Dapat menyebabkan pembuluh darah di seluruh tubuh Dan otak mengalami peregangan Selanjutnya, dehidrasi atau kekurangan air Studi membuktikan bahwa kasus dehidrasi Dapat menyebabkan turunnya fungsi kognitif otak manusia Orang-orang yang dehidrasi akan sulit mencerna informasi Merasa pusing bahkan apabila parah Dapat terjadi kejang-kejang Selanjutnya, polusi dan kebisingan Menurut data dari Air Quality Index Sebagaimana ditulis oleh Widya Astuti Tingkat polusi udara Tak hanya mengganggu pernafasan dan kesehatan mata Polusi udara ternyata juga berdampak pada otak Bahkan bisa menyebabkan penyakit neurologis Seperti Parkinson dan Alzheimer Selain itu, polusi udara dapat menyebabkan Kerusakan kognitif dan kerusakan otak Selanjutnya, stres Rentang stres tentu bisa memicu kerusakan fungsi otak Tidak hanya dapat membunuh sel-sel otak Stres juga bisa membuat kemampuan untuk belajar Dan mengingat menjadi sulit Stres mempengaruhi hidup manusia dari berbagai segi Stres mengganggu tidur Mempengaruhi suasana hati Membuat sakit Tapi yang lebih penting lagi stres merusak otak Selanjutnya, jenuh atau kebosanan Kebosanan yang berkepanjangan menyebabkan penurunan kapasitas Intelektual otak dan kemampuan otak untuk berpikir secara berbeda Serta membuat ingatan dan koneksi baru Selanjutnya, makan berlebih Makan terlalu banyak dapat meningkatkan resiko penurunan kemampuan otak Terutama pada orang tua Para ahli mengatakan Orang-orang berusia 70 tahun atau lebih Yang mengasup antara 2.100 dan 6.000 kalori setiap hari Berisiko 2 kali lipat mengalami penurunan fungsi memori Selanjutnya, menutup kepala ketika tidur Penelitian menjelaskan bahwa kebiasaan dengan menutup kepala di saat tidur Dalam jangka panjang dapat menyebabkan otak mengalami kerusakan Pasalnya, karbon dioksida yang dilepas saat tidur akan terhirup kembali Sehingga otak menjadi tercemar Selanjutnya, kurang melakukan interaksi sosial Kurang melakukan interaksi sosial tentu akan merasakan kesepian, cemas, bahkan depresi Hal-hal seperti ini dapat meningkatkan resiko terjadinya kerusakan pada otak Selanjutnya, kurang terkena paparan sinar matahari Terlalu lama dan terlalu sering berada di dalam ruangan Tanpa sinar matahari dapat memperlembat kerja otak Mengonsumsi gula berlebihan Akibat konsumsi gula berlebih bisa menyebabkan dan membahayakan struktur serta fungsi otak Misalnya, kondisi ini membuat bagian otak yang terdapat di area hipokampus menjadi mengecil Selanjutnya, mengonsumsi alkohol dan nikotin Alkohol dapat menghasilkan gangguan memori pada otak yang terdeteksi setelah hanya beberapa minuman Selain itu, nikotin seperti dalam rokok juga menimbulkan efek kesenangan sementara di otak Yang membuat orang kecanduan akan merasa cemas dan mudah marah jika tiba-tiba tubuhnya tidak mendapatkan asupan nikotin Selanjutnya, yaitu stimulasi otak rendah atau kurang Orang yang tidak banyak berpikir diketahui dapat menyebabkan penyusutan otak Kemudian, pornografi Menyaksikan konten pornografi secara rutin dapat merusak lima bagian otak Terutama prefrontal Kondisi ini akan berdampak pada terjadinya penurunan nilai akademik dan gangguan logika Selain itu, kerusakan bagian prefrontal otak akibat terlalu sering menonton konten porno Juga dapat membuat lebih mudah merasa tertekan Selanjutnya, mengonsumsi narkoba Mengonsumsi narkoba tentunya akan merusak otak karena membuat pemakaiannya sering berhalusinasi, depresi, dan mudah marah Bahkan dapat menyebabkan kematian Selanjutnya, jarang berolahraga Jarang berolahraga membuat mobilitas dan kekuatan gerakan otak berkurang Bahkan dapat mengurangi stabilitas dan keterampilan motorik Kemudian, berpikir atau bekerja saat sakit Terlalu banyak bekerja tidak jarang menyebabkan jatuh sakit Sedangkan, target pekerjaan harus terpenuhi Jika selama sakit mengharuskan untuk bekerja Kemampuan otak pasti akan terkena dampaknya secara drastis Dan akhirnya akan menambah stres Selanjutnya, penggunaan teknologi yang berlebihan Misalnya, penggunaan ponsel Hasil penelitian di Universitas Manchester dan Institute of Cancer di London Menyatakan bahwa saraf anak yang masih berkembang Dan tulang tengkorak masih tipis Membuat anak rentang terkena radiasi ponsel Penggunaan ponsel di dekat kepala Dikawatirkan akan menghancurkan sel otak pada anak Dan yang terakhir, sering berada di tempat gelap Jika sering berada di tempat atau ruangan yang tidak mendapatkan cukup cahaya alami Kemungkinan akan mengalami depresi Dan ini dapat memperlembat kerja pada otak Bagaimana teman-teman, setelah menyaksikan video tadi Saya rasa tentunya kalian sudah paham bukan Mengenai mengapa kondisi-kondisi atau perilaku yang saya tadi paparkan Dapat mengganggu kestabilitasan otak kita Oleh karena itu, teman-teman sekalian Sudah seharusnya, mulai saat ini kita menghindari kebiasaan-kebiasaan Atau perilaku yang dapat merusak kestabilitasan otak kita Dan tentunya memulai melakukan pola hidup sehat Misalnya, mengonsumsi makanan yang bergisi Kemudian rajin berolahraga Serta hal-hal lainnya yang dapat atau yang berguna bagi kesehatan tubuh kita Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada saat ini Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat Baik bagi diri saya, pribadi, maupun teman-teman sekalian Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wabila hitapikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton